yakni Brigadir Daden Miftah Hulhak yang sempat beberapa kali hadir di persidangan. Saat menjadi saksi di persidangan, adik Brigadir Yosua, Bribda Maharizariski, menyebut bahwa Brigadir Daden ini sempat bertanya apakah dirinya membawa senjata api saat akan menuju Biro Provos Polri, seusai tewasnya Yosua. Tak hanya itu, Saudara Brigadir Daden juga menggeledah pakaian dan jog sepeda motor Reza hingga membuat adik Yosua ini curiga. Bang Daden, saya kan masih pakaian preman, itu di Saguling ya? Di Saguling, saya pakaian bebas, dia langsung saya, saya sapa duluan, Bang, saya bilang gitu, Bang ini saya ke Biro Provos nih Bang, saya bilang gitu, Eh, kok kamu masih pakaian preman, gitu, pedal kamu mana, gitu. Oh iya Bang, pedal saya di laundry, saya bilang gitu, masuk laundry semua nanti saya ambil. Kamu udah selesai, udah Bang tadi saya telpon orang laundrynya, udah selesai, tinggal ngambil aja. Oh yaudah, eh kamu bawa senpi nggak? Nah waktu dia nanya gitu, dia langsung menggeledah badan pinggang saya sampai kaki, sama beliau suruh buka jok motor, sampai ngecek ada senpi atau nggak. Habis itu nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada ngambang, saya bilang. Oh ya, yaudah buruan lah ambil. Ada curiga nggak, Saudara? Situ saya ada feeling kayak, kenapa? Pada saat di geledah itu Saudara udah ada feeling, tapi Saudara nggak tahu apa? Belum tahu apa-apa yang mulia. Oke, terus? Nggak ada apa gitu, yaudah. Yaudah, buruan lah, ambil laundry-an. Di mana laundry-an, di Jordan Bang, saya bilang gitu. Yaudah, nanti kalau emang nyampe Biro Provos, kabarin saya ya. Yaudah.